Walau tawaran bantuan tentara ditolak, Iran tetap bersikeras membantu Hezbollah dalam melawan Israel di Lebanon. Milisi pro-Iran berencana bakal membantu Hezbollah memperkuat diri di tengah ancaman perang Israel. Mereka menegaskan bakal memasok senjata untuk Hezbollah untuk menumpas tentara Israel. Senjata yang bakal dikirim berupa roket, drone dan pesawat tempur. Sebelumnya perwakilan Garda Revolusi Iran telah bertemu dengan perwakilan Irak untuk membahas situasi Hezbollah. Pemimpin fraksi Irak mengusulkan pembentukan jalur pasokan ke Hezbollah untuk mengirim roket dan drone. Mereka bahkan menyarankan menggunakan Bandara Internasional Rafiq Hariri di Beirut untuk mengirimkan senjata. Mereka bahkan menyarankan penggunaan Bandara Internasional Rafiq Hariri di Beirut Lebanon untuk mentransfer senjata tersebut dengan cepat, kata sumber itu tanpa menyebutkan tanggal pertemuan tersebut kepada Ausat. Namun usulan itu ditolak oleh pejabat Iran karena Hezbollah khawatir, Israel bakal menyerang Bandara tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!